oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya duri zulkifli pada kesempatan kali ini saya ada bintang tamu yang cukup keren dan cukup bisa memberikan teman-teman insight yang baru tamu kita kali ini namanya adalah pak bambang nugroho siapa itu pak bambang nugroho? pak bambang nugroho adalah seorang behavior terapis nah apa itu behavior terapis? apakah terapi yang disepada dan lain-lain? nah itu nanti kita tanya aja ke beliau secara langsung oke kita sahabat dulu pak bambang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak bambang walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat luar biasa seger dasar berkah berlimpah alhamdulillah lengkap banget ya salamnya oke pak bambang gimana nih dengan situasi kayak gini masih sering melalang buwana? iya karena kita tak boleh melalang buwana seakan terbatas ya tapi terus terus berkarya oh terus berkarya luar biasa masya Allah oke behavior terapis apa itu pak bambang? sederhananya adalah terapis perilaku terapis perilaku oke apa itu? iya jadi saya ingin membantu banyak orang semua orang bahkan membantu setiap orang? kayak yayasan gitu? untuk memperbaiki perilakunya memperbaiki perilakunya oke contoh misalnya pak? iya jadi banyak orang pengen berbuat lebih baik tapi tak semua orang sanggup berbuat lebih baik banyak orang tahu dalam dirinya ada satu perilaku yang dia sendiri ingin keluar dari itu tapi dia tak kuasa untuk keluar dari sesuatu itu contoh misalnya orang yang kecanduan gadget gitu ya misalnya misalnya bahkan pornografi sampai-sampai ya kenapa kerja tidak perform? kenapa kerjanya tidak ini seorang sales dia harus jualan yang banyak dia tahu harus jualan banyak oke tapi kenapa saat dia mulai jualan seakan-akan ada sabotase dalam dirinya sehingga dia tidak bisa berlari lebih kencang oke oke seseorang harus lakukan eksekusi misalnya harus pecat karyawan yes jelas-jelas dia harus dipecat karena ini masalah tapi gak berani melakukannya gak berani melakukannya karena dia sungkan yes gak enak gitu ya atau termasuk banyak orang yang ahlul workshop oke ini kayaknya banyak nih ya netizen banyak tuh ya ikut training ikut bahkan baca buku puluhan ratusan kali iya karena orang-orang di workshop itu ketemunya dia lagi, dia lagi, dia lagi gitu kan dia tahu apa yang harus dilakukan oke tetapi pertanyaannya kenapa dia tak sanggup melakukan beda ya iya dia tahu misalnya nih dia tahu harus melakukan misalnya riset gitu sudah dikasih ilmunya iya dan dia bisa mestinya sebetulnya bisa tapi kenapa gak melakukan oke itu riset agak keren lah contohnya olahraga iya iya sederhana cedih itu lebih sederhana ya tahu dan melakukan dua hal yang berbeda iya orang semua ngerti bahwa olahraga itu manfaatnya seribu satu manfaat udah ngerti iya dan dia harus olahraga oke tapi kenapa dia tidak take action ternyata tahu dan melakukan dua hal yang berbeda iya nah ternyata untuk melakukan itu sesuatu apa ya life skill tersendiri ilmu tersendiri sudah tahu terus supaya bisa melakukan nah melakukannya itu ada ilmu tersendiri jika seseorang tak cukup tahu ilmu melakukan ilmu action ilmu action maka boleh jadi setumbuk ilmu pengetahuan pengalaman referensi rujukan apapun gak ada gunanya gak ada gunanya oke jadi boleh haji ya boleh jadi orang ikut training ngabisin puluhan juta bahkan ratusan juta tapi ngaruh dalam kehidupannya ini sangat ironis karena dia tahu tapi tidak melakukannya tahu apa yang dilakukan sangat tahu dan ini kalau tidak dilakukan akan memberikan dampak bagi kehidupan bagi perusahaannya bagi lingwanya sadar tuh sadar sesadar sadarnya tapi silain dia tidak kuasa melakukannya menarik banget itu ya itu sama kayak misalnya orang punya Ferrari tapi handbraknya ditarik gitu ya iya jadi handbraknya aktif gitu ya handbraknya ditarik gitu ya sama dengan punya bajanya jalan-jalannya cuma cepat ditarik ya padahal handbraknya banyak orang tanpa sadar mengalami handbrak aktifkan handbrak itu oke nah selama handbrak tidak dilepas sampai kiamat kurang dua hari gak akan bisa lari nah handbrak itu dalam bentuknya apa tuh kalau di kepala kalau di perilaku manusia itu handbrak bisa dua hal ya pertama emotional block dan mental block emotional block dan mental block kalau mental block ini berhubungan dengan trauma-trauma atau fobia di masa lalu contoh nih contoh contoh misalnya kenapa cicak itu kan cuma binatang kecil oke gak membahayakan gak menyakitkan tapi kenapa banyak orang ketakutan bahasa cawanya gira-gira pen lihat cicak kenapa ada kejadian masa lalu begitu lihat cicak otaknya terangker ke masa lalu maka langsung itu adalah mental block sama orang misalnya harus jualan tahu harus jualan padahal jualan risikonya apa sih cuma ngomong gitu orang yang di jelus pos itu cuma ngomong gak ada risikonya gak dipukul tapi kenapa begitu mau ngomong ini badan bisa boleh jadi badan gemetar karena ada masa lalu terangker dengan masa lalu itu ada di mental block mental block kalau emotional block ada emosi gak nyaman mau lakukan sesuatu kok gak nyaman ujung-ujungnya kita mau lari aja mau keluar aja dari titik itu itu emotional block dua hal itu dua hal itu yang saya kerjakan oke itu yang disebut dengan behavior terapis menangani itu menangani orang-orang yang mau berubah tapi dia tahu harus berubah tapi dia belum bisa melakukan itu bahasa saudaranya adalah melepas blocking melepas blocking melepas handbrake handbrake tadi ya oke kenapa Pak Bambang mau melakukan itu Pak sebetulnya itu kan kalau berarti nih orang yang datang ke Pak Bambang apa itu orang-orang yang bermasalah semua masalahnya banyak orang bermasalah merasa tidak punya masalah oke tapi kan jadi gini misalnya ada ada pasien nih menyebutnya apa pasien klien klien oke ya misalnya ada klien Pak Bambang panggilnya Pak Bambang coach Bambang atau apa nih Pak Bambang aja Pak BN ya oke Pak BN misalnya nih Pak BN saya punya masalah nih saya mau berhenti ngerokok gitu misalnya saya gak bisa melakukan ini gimana caranya itu datangnya memang ke Pak BN punya masalah-masalah seperti itu misalnya juga Pak BN saya saya seorang CEO saya saya tahu saya harus belajar keuangan tapi saya malas belajar keuangan itu datangnya juga Pak Bambang oke berarti Pak Bambang ini Pak BN ini jadi kayak tempat sampah gitu ya orang-orang punya masalah datangnya ke Pak Bambang gitu Pak BN boleh dikatakan demikian oke apa yang mendasari Pak BN bersedia menjadi tempat sampahnya orang lain mungkin sejarah ya atau ini panggilan hidup ya oke jadi saya menarik nih panggilan hidup ya kecil itu kan saya di kampung ya di kampung di Lereng Merbapu sana gitu kan ya saya punya eyang eyang saya tuh dikenal dukun orang pintar orang ya orang pintar lah semua masalah dukun apa nih dukun mistis atau bukan itu orang datang ya orang berkonsultasi apapun lah oke penyakit dulu kan belum fase kesehatan belum seperti sekarang ini ya penyakit problem keluarga keuangan dagang tidak laris macam-macam semuanya datang mbah saya namanya eyang Gito Permono atau mbah Gito mbah Gito oke semua orang datang dan anehnya kebanyakan orang datang sembuh sementara saya si bambang kecil kala itu si bambang belia tau persis prosesnya karena saya ini kan cucunya cucu kesayangan cucu mbah Gito mbah Gito itu pertama mbah saya ini gak tau apa-apa sebenarnya gak punya ilmu apa-apa tidak sebanyak Pak Bambang ini ya iya dia gak tau ilmu apa-apa jadi orang datang pokoknya ada orang sakit perut itu itu jambu ambil eh sembuh gitu ada orang ini orang berantem suami istri udah yang satu ngalah dulu balik kemana eh sembuh jadi luar biasa jadi dan saya tau ibu bambang saya itu gak tau apa-apa gak ada ilmu apa-apa gak punya tool apa-apa bahkan ketika ada orang yang problem dan si si yo si itu sebentar-sebentar aku tak neng senong senong itu kamar kecil aku tak matur kalau pengiran mohon sama Allah ternyata bambang saya semua buka perimbun saya kecil kan tau buka kepehnya ya iya bambang saya gak punya apa-apa tetapi bambang saya punya hati untuk melayani nah belakangan saya baru tau oh yes mbak saya punya hati untuk melayani oke nah saya berpikir apalagi kalau dia punya cukup ilmu metode tool keren banget nah yang gak punya apa-apa saja bisa membantu banyak orang banyak orang apalagi punya banyak ilmu terapi aduh banyak banget banyak hal bisa kita lakukan untuk orang lain oke itu yang mendasari Pak Bambang mungkin alasannya salah satu alasan yang kuat untuk kenapa mau belajar tentang behavior terapi dan menolong banyak orang ngomong-ngomong nih dapat ilmu menterapi orang ini lo kan kita belajar macam-macam ya kita belajar NLP belajar Neuro Semantik belajar Hipnoterapi bahkan saya dalam Hipnoterapi Seklinis banyak belajar banyak nah diantara begitu banyak ternyata banyak sekali tool yang bisa kita ambil untuk memberikan apa solusi bagi masalah banyak orang oke berarti ini misalnya ada klien ya kayak tadi orang yang mau branding rokok berarti orangnya bukan diajarin toolsnya itu tadi ya atau atau gimana nih tekniknya oh kita terapi kalau pengen toolnya datang di workshopnya di terapi di terapi ya berarti memang langsung diselesaikan masalahnya boleh ceritakan 1, 2, 3, 3, 2, kasus yang menurut Pak Bambang itu cukup menarik dan perlu diketahui teman-teman yang lain oke contoh barusan berapa selalu yang saya tulis di FB di Postik dan rapi banget tak ngapanya jadi Alkisah ada seorang wanita dia pakai hijab bahkan rapat banget oke singkat cerita klien ini ketemu saya untuk satu masalah ternyata dia mengalami adiksi terhadap pornografi oke oke jadi adiksi terhadap pornografi begitu anak-anak sekolah berangkat pagi suami kerja maka dia gak bisa tidak untuk segera pegang hp nya untuk nonton yang gitu-gitu gitu-gitu mungkin bagi banyak orang wajar sepak gitu doang tapi bagi dia ternyata apa dampaknya dampaknya sampai dia gak bisa tidak untuk setiap hari gak nonton itu padahal dia tahu ini dosa belum lagi terakhir hubungan dengan pasangan juga untuk hubungan ya hubungan seksualitas sampai gak puas dan sebagainya jadi problem banget ini masalahnya kadang-kadang ada orang yang merasa itu gak jadi sebuah masalah iya oke kita lakukan proses terapi dua jam klien selesai penderitaan dua tiga tahun lebih selesai hanya waktu dua sampai tiga jam yes apa yang tepatnya yang dilakukan Pak Pembang rahasia ada prosedur ada prosesnya ya ada tahapan qualifying ada tahapan menggali masalah pemicu masalahnya tapi itu solusinya hanya ngobrol aja ya itu oh ada teknik tersendiri ya ada teknik ada teknik regress macem-macem tekniknya banyak lah gitu tapi intinya tidak disuruh melakukan sebuah kegiatan tertentu oh gak ada disuruh workshop gitu gak ada ya gak suruh ritual tertentu kuasa enggak 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 ada cara tertentu ya tapi gak sampai seperti itu oke itu contoh satu contoh lain misalnya apa jadi ada berantem nih ini perusahaannya ini ada owner-nya ada berantem nih owner-nya berarti lebih dari satu ya berantem ini kan manajemen jadi pusing berantem mana harus diikutin ya yes oke singkat cerita akhirnya si ini punya inisiatif ya si si sang direktur punya inisiatif untuk mempertemukan bertemu oke bertemu ya disebutnya mediasi gitu tapi betul begitu ketemu ternyata dodanya ada blocking begitu blocking selesai kan selesai apa itu blockingnya boleh kasih tau sedikit pak ya blockingnya apa ya ternyata yang satu curiga gitu curiga tentang mulai keuangan gitu kan yang pertama si A saat ini curiga 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 orangnya si B iya gak beres gak beres tapi gak diomongin gak diomongin dan dia tidak kuasa ngomong mau ngomong gak enak dia curiga curiga tapi gak mau ngomong itu akhirnya dia menjadi defensif dan sebagainya selesai oke 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 kadang-kadang tuh memang kayak gitu tuh kadang-kadang misalnya nih ada orang lain nih misalnya nih saya ngeliat perilaku si A bagi saya harusnya si A ini gak memperlakukan berlaku seperti itu tapi saya diem aja tapi saya saya tapi jengkel sama diri sendiri itu sebetulnya kan nyansakin diri sendiri gitu ya yes betul sekali itu pas ada sesuatu oke dan harus diselesaikan kalau saya mau ngomong kadang-kadang ah gak ah karena sungka ada blokung lagi-lagi itu mental blok oke oke boleh jadi ada trauma ada traumatik ada fobiatik di masa lalu selama tidak diselesaikan akan terus seperti itu ya terus menggantui itu betul-betul jadi baik sekali para pengusaha para profesional ini hidupnya menjadi tidak karung-karungan prestasinya pada dia pintar cerda pengetahuan jangan ditanya tapi kenapa dia tidak perform ada blocking-blocking dia tidak sadari itu berarti ada pikiran ada di sini ada di pikiran sebetulnya berarti ini pikiran ini punya sumber daya dan punya apa ya punya punya power yang begitu besarnya gitu ya mestinya mestinya kita bisa lakukan apapun mestinya tapi karena blocking-blocking itu akhirnya kita tidak kita terhambat gak kuasa melakukan itu termasuk diantara kita keuangannya kacau balo mulu padahal pemasukan oke terus nah itu kadangnya sering tuh kadang-kadang ada juga tuh misalnya keluarnya banyak masuknya banyak keluarnya juga banyak itu juga salah satu yang perlu diterapi perlu diterapi termasuk ini kan karir pernah ada kasus gak pak? oh banyak contoh kasus pak? itu kan tentang pengolahan keuangan ya pengolahan keuangan iya ada kasus jadi kenapa uang gak pernah ngumpul iya pada gaji naik terus pendapatan masih terus bertahun-tahun gak ada duit mulu gitu kan ternyata di programnya di otaknya ada program hambatan di otaknya di pikirannya selama ini gak diselesaikan akan terus polanya akan terus sama? akan terus bukan masalah jumlah uang masuknya ya? iya oke padahal sudah tahu ilmunya bahwa sudah tahu ilmunya sudah belajar ke siapa? safir senduk kemana-mana iya belajar kemana-mana ya? kemana-mana gitu loh tahu harus nyimpen duit tahu harus nyimpen duit harus safety di awal dengan pengajian potong tahu, tahu semuanya oke tapi giliran eksekusi melakukan ada blocking dan akhirnya dia ntar deh, ntar deh, ntar deh ntar deh bisa setahun, dua tahun bahkan sepuluh tahun bahkan dua puluh tahun ntar deh, ntar deh bisa jadi sampai seumur hidupnya sampai mati kurang dua hari oke nih ya teman-teman semuanya yang punya masalah keuangan yang seringkali katanya sudah tahu ilmu jangan besar pasak daripada tiang tapi tetap aja terjadi gitu ya tetap aja terjadi walaupun sudah sadar bahwa ini gak boleh dilakukan sudah sadar, gak boleh termasuk perilaku-perilaku yang negatif sebagai contoh ada seseorang yang menderita karena memiliki perilaku menyimpang katakanlah dia memiliki cinta di lain hati oke tapi kayaknya gini itu belum tentu dia menderita loh nah ini kita bahas dia sedang menderita atau yang tak menderita oke tapi gini orang yang punya perilaku menyimpang kadang-kadang dia kan juga kadang-kadang orang ini tidak merasa bahwa dia menderita ya contohnya misalnya yang kecanduan pornografi itu kasusnya dia menyadari bahwa saya menderita tapi ada kasus yang lain juga orang misalnya kecanduan pornografi dan dia merasa happy-happy aja enjoy aja kalau dia merasa enjoy merasa ini tidak punya masalah dia gak akan datang ke Pak BN gak perlu ketemu ke terapi siapapun termasuk saya gak perlu ketemu karena gak bakal gak akan bisa gak akan bisa ya gak akan bisa oke berarti memang harus sadar dulu proses terapi itu berangkat di kesadaran bahwa saya punya masalah saya mesti dibantu untuk menyelesaikan masalah oke berarti kalau memang saya merasa gak punya masalah dengan perilaku saya berarti memang gak bisa diapa-apain orang itu ya nah dalam kontak training oke kontak training itu kan kita bedah dulu why-nya kita kuatin gitu lo ini punya masalah oke berarti terapi dan training dua hal yang berbeda ya nah kita training kita training kita berbasis terapi training berbasis terapi contoh nih contoh nih contoh contoh training nih contoh kita ngomong tentang sales oke saya banyak memberikan workshop di sales ya ya tentu saya udah gak bicara lagi tentang how to sell how to close every sale macam itu udah gak bicara oke gak bicara tapi saya akan berbicara mereka untuk melakukan asesmen diri terhadap kinerja sales mereka untuk kapasitas mereka potensi pasar mereka kemampuan mereka itu mestinya punya kemampuan berapa sih 0 atau 10 oke ketika kan itu ada treatment awal dia ngerti oh iya aku mestinya baru 4 ini padahal kemampuannya 10 nah bagaimana 4 jadi 10 maka ditemukan kita belajar menemukan masalah kita dimana nih jadi proses awalnya ada bahasa kegambangnya penyadaran lo ini punya masalah lo gak perform ini iya jadi kalau orang itu gak nyadar dia punya masalah gak bakal bisa gak bisa ngapain-ngapain oke maka setelah dia yes aku masalah ada yang salah aku harus berubah yes ketika dia betul aware betul aware baru bisa dilakukan selama itu gak dilakukan selama itu betul aware gak akan bisa oke oke seorang leader banyak di komplain oleh anak buahnya oleh timnya ini leader saya ini kakak becus blablabla sebenarnya leadernya merasa gak banyak masalah bisa jadi yang misalnya timnya itu padahal yang sebetulnya bermasalah leadernya maka ketika seorang itu sang leader ketemu saya tugas saya adalah membangun kesadaran lo ini problem yang problem lo itu ada pendekatan tertentu oh beda sebelum beda ya sebelum dia sadar bahwa aku harus berubah aku salah sebelum ini aku salah ya aku siap di treatment gak akan bisa memang kuncinya harus menyadari dulu ya salah ya oke 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 anggap aja nih misal suatu ketika dia udah sadar nih masalah cinta terlarang contoh ada seorang mengalami cinta terlarang maksud cinta terlarang gimana dulu nih yang dimaksud nih perlu vulgar nih ada cinta di lain hati oke kalau misalnya ada seorang suami yang dia punya selingkuh udah gitu selingkuh ya oke kita langsung terus terang karena kadang-kadang kan ada yang poligami misalnya nikah siri kan juga gak terlarang kalau itu iya tapi ini konteksnya bener-bener selingkuh misalnya oke lanjut menarik ini iya selingkuh misalnya artinya dia sampai selingkuh bahkan ada klien saya kemarin laki atau perempuannya nih lakinya lakinya oke dia selingkuh selama 23 tahun dan sukses artinya saya gak ketahuan gitu 23 tahun gak ketahuan iya sukses artinya gak ketahuan dengan dengan pasangan dengan anak gak ada tau 23 tahun dan tetap gak ketahuan dan tetap gak ketahuan tetap karena dia menderita wow karena dia menderita datang ke saya kan jadi 23 tahun dia merasa enjoy sukses iya boleh jadi enjoy atau gak lah pokoknya artinya betul-betul dia masih sukses karena gak ketahuan dan sebagainya lah iya udah datang ke saya oke nah karena dia datang aku bosan yang ini gak bener ini dosa dosa nah setelah kesalahan itu udah nyerah aku minta dibantu treatment baru bisa kita lakukan baru tahun ke 23 dia menyadari bahwa ini salah dan saya harus mengubah ini setelah kita treatment hanya dua sesi selesai dia menderita selama ternyata saat dia itu menderita juga ternyata selama 23 tahun menjalani itu menderita ternyata dia seliku cinta terlarang itu nanti dia menderita dan 23 tahun menderita ketemu kita dua sesi selesai jadi banyak orang punya banyak masalah tapi tak merasa punya masalah rasanya setiap orang punya masalah kalau orang merasa gak punya masalah berarti itu masalah itu problemnya 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 disitu problemnya kan merasa tidak punya masalah oke betapa sering kita ini rasanya baik-baik aja gitu kan tapi kalau kita ini ketemu orang hebat-hebat ketemu seminar ya Allah goblok ini saya jadi dalam hidup ini mestinya kita punya begitu banyak kegoblokan-goblokan yang tak kita sadari itu butuh waktu untuk kita sadari sayangnya disitu luar biasa berapa tahun nih Pak Bombang mempelajari tentang behavior terapi kalau melajari sejak dulu kita awal ketemu kita sampai dalam itu ya saya belajar sampai ke Singapura ke Cina ke Thailand ke Macau tentang ini tentang perilaku manusia tentang behavior iya cuma karena terus belajar ke sana kemari belajar coaching belajar macam-macam itu gak jelek sih ya akhirnya bias tapi sekarang sekian waktu betul saya kembali and just saya adalah seorang behavior terapis saya bukan seorang coach saya bukan seorang yang lain-lain beda lagi ya beda beda training terapi yang ketiga muncul kata-kata coach apa itu perbedaan ya menurut saya dan saya belajar dari salah satu guru saya Mariani Eng jadi coach ini adalah ketika orang-orang yang sudah sudah progress sudah 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 achieve bagaimana agar dia dikuatin lagi agar achieve-nya lebih bagus itu pakai coaching akselerasi akselerasi percepatan terjadi peningkatan berarti posisinya bukan di titik 0 dia di atas 0 misalnya di titik 5 dia mau ke titik 10 itu pakainya coaching betul kasih coaching kalau kalau terapi nah terapi dari minus ke 0 oh dari minus ke 0 iya dari ketidak disiplinnya di level 10 menjadi 9 menjadi 8 menjadi 7 akhirnya 0 itu terapi dari kinerjanya payah menjadi berkurang kepayahnya sehingga dia titik 0 oke jadi artinya terapi itu untuk ke titik 0 yes minus ke 0 minus ke 0 oke ini saya jadi teringat nih dalam situasi yang seperti ini COVID-19 corona orang-orang buka Facebook buka Instagram kan anjuran pemerintah di rumah aja ya memang banyak orang yang di rumah aja oke akhirnya kan mereka pada buka Facebook buka Instagram buka Youtube kemarin terakhir saya baca datanya traffic sosial media naik sampai 40% termasuk yang terbesar di Asia Tenggara nah mereka ketika buka Facebook buka Instagram buka Youtube beritanya korona lagi korona lagi korona lagi akhirnya kan mereka jadi panik gitu ya yang tadinya orang ini biasa-biasa aja sebetulnya hanya tingkat waspada kemudian ketika ini korona lagi ini korona lagi ini korona lagi akhirnya dia jadi panik panik takut stres takut dan lain-lain gitu padahal katanya virus itu hanya bisa dilawan pakai imunitas tubuh anti-bodi dan imunitas tubuh itu katanya nih kalau emosinya positif negatif dia akan menurun imunitasnya padahal kan berarti ini kalau emosinya negatif seperti yang tadi saya sampaikan nanti kan berarti ini makin lebih mudah terserang oleh virus gitu kan ya betul-betul nah kira-kira nih kan berarti ke minus tuh ya emosinya negatif ya berarti ini wilayahnya Pak Bambang dong oke gimana nih Pak Bambang nih berangkat dari sebuah prinsip dalam ilmu psikoneuroimunologi ketika daya tantup ketika emosi kita positif yes daya tantup meningkat oke ketika daya tantup meningkat penyakit melemah yes oke oke sebaliknya ketika emosi kita negatif daya tantup menurun oke ketika daya tantup menurun penyakit menguat oke jadi kuncinya ada di daya tantup oke sementara hari ini kita dibombardir ya liat sosial media ngobrol sana sini sana sini semua negatif kayak positif maka sungguh harus diakui bahwa hari ini kita mencapai satu titik keprihatinan kenapa karena kita secara massal menurunkan imunitas tubuh kita masing-masing secara massal oke justru yang bahaya maka ketika ada ahli mengatakan yang bahaya bukan koronanya bukan tapi daya tantup yang rendah itu nah hari ini mengerikan sekali mengerikannya lagi-lagi kita gak begitu takut dengan koronanya tetapi tadi karena kita semua secara massal emosi kita drop ini yang bahaya karena diseberluaskan ya yes intinya hari ini banyak orang malami kepanikan khawatir takut dan sebagainya oleh sebab itu gimana nih ya pertama oke hari ini memang kondisi seperti ini oke yes apapun itu terima aja terima dulu terima dulu itu yang pertama ikhlaskan yes terima ikhlaskan kondisinya kayak begini kita gak usah mengubah yes gak usah ngapa-ngapain oke oke secara ikhtiar pastilah kita jaga kesehatan macam-macam-macam itu iya lakukan macam-macam yes tapi terima ini sebuah kenyataan terima ikhlas itu ini kata kunci pertama ya oke ikhlas pokoknya udah ikhlas pasrah aja karena mau ngapain lagi udah gak bisa gak bisa ngapain kita gak bisa menahan malah kalau dipikir malah tambah pusing tambah pusing banyak baca iya banyak baca sosial media yang gitu-gitu apalagi banyak dan sebagainya tambah parah terima semuanya bahkan terima sebuah anugerah yang menguasa pasti di bali ini ada sesuatu yang berharga pasti ada hikmahnya ya segera temukan berkat-berkat dibalik kejadian ini segera temukan itu oke yang pertama kesadaran yang kedua adalah kita harus mencari apa berkahnya iya berkah ini pasti berkah ada challenge-challenge ada peluang baru pasti oke ada sesuatu yang harus disyukuri gitu ya ada syukuri dan pasti ini dibalik kejadian ini ada hal-hal yang akan bisa apa ya ide-ide baru gaya seluruh pasti ada tapi ini terima dulu terima tapi kadang-kadang ini mungkin buat teman-teman semuanya jangan sampai salah memahami bahwa bukan musibahnya yang disyukuri bukan musibahnya ini yang kita bahagia atas musibah ini tapi sudut pandangnya adalah dalam situasi seperti ini tetap ada yang bisa kita syukuri pasti nah temukan itu temukan itu agar kita mengalami acceptance penerimaan supaya angle-nya ini berubah sudut pandangnya sudut pandangnya berubah kan semua penerbikiran life is main game gak kemana-mana tapi ini aja ini aja ya ini aja oke yang pertama yang pertama yang kedua tadi syukuri ya yang ketiga yang ketiga adalah ketika saat kita gak nyaman nih kadang ada bibit bibit ini bibit ketidaknyamanan di kita entah kawatnya takut aduh gimana nanti ya ini persediaan cadangan dana aku hanya untuk sekian bulan gimana nanti selanjutnya kan selesai masih belum tahu gitu maka sadari itu sadari bahwa tubuh gak nyaman ini sadari sadari itu sadari karena dengan kita menyadari tentu ibarat tadi skala ketidaknyamanan nama SUD Subjective Unit of Disconvert Disconvert level ketidaknyamanan kata 6 gak nyaman begitu kita sadar maka akan hanya ngunci 6 tapi begitu kita ini tadi gak nyaman dan kita beri ruang ketidaknyamanan itu bukan tidak mungkin 6 jadi 7 jadi 8 bahkan 10 oke maka tadi setelah kita terima setelah tadi kita terima kita bersyukur kemudian terima ya sadari aku gak nyaman ini sadari karena dengan menyadari sebetulnya kita ngelok mengunci level ketidaknyamanan nyamanan tadi agar tidak naik oke berarti misalnya kalau orang itu menyadari menerima misalnya kecemasannya ketakutannya level 6 dia gak akan naik kecemasannya lebih tinggi lagi ya start oke setelah itu mungkin dibantu dengan sambil tarik nafas oke yang ketiga sangat nyaman ini ya sambil tarik nafas sambil tarik nafas jadi terima oh aku gak nyaman nih bahkan tanya skala berapa ini gitu ya aku udah gak nyaman nih sudah gak pas lagi takut ini sadari ketakutan terimata ketakutan khawatiran macam-macam itu oke sadari nah sadari setelah sadari nah sebenarnya kalau kita terlatih bagi teman-teman yang sang meditator sang toang meditasi yoga jikung tausuk zikir apapun itu bentuknya ketika dia terlatih hanya dengan nyadari aja udah langsung turun bisa nol bagi yang terlatih bagi yang terlatih kalau yang tidak terlatih nah ini masalahnya mungkin bisa dibantu sambil terima tarik nafas kenapa tarik nafas oke saat kita nafas kita sungguhnya saat kita nafas full tarik nafas oke kita sedang mengisi rongga paru-paru dengan udara penuh kemudian kita lepas sungguhnya kita memberikan oksigen ke dalam otak oke nah otak kita butuh asupan asupan oksigen yang cukup ketika kita tadi gak nyaman sungguhnya oksigen di otak pada turun ke jantung untuk ngompa ke seluruh tubuh maka kita maka kita bantu otak untuk sungguh oksigen agar dia bisa mikir jerih jerih oke saya ternafas selesakan kalau perlu ditambah skala berapa ini 0 saya 10 kita tanya aja oh skala 6 berarti kita oke kita dalam kondisi kesadaran oke nah setelah itu boleh dibantu bagi yang tidak terbiasa belum terbiasa meditasi relaksasi zikir di kedalaman di level deep boleh bantu di ini ada titik K27 disini disini ada dua tulang menonjol kira-kira bawahnya kira-kira 2 cm dengan 2 jari atau 3 jari boleh ini oke ini ditekan oke ini ditekan-tekan dipukul-pukul yang kenceng tapi gak perlu sampai sakit tarik nafas ini nah sambil sambil melepaskan mulut itu diniatkan melepaskan emosi negatif itu 5 kali setiap hari pas gak nyaman atau pas posisi cemas tadi 5 kali begitu buka berita om saya turun kenyaman iya lakukan itu tadi apapun gak nyaman bahkan ini tidak cuma untuk corona aja ya tapi kapanpun yang begitu gak nyaman segera sadari ketidaknyamanan itu bisa jadi khawatir cemas apapun itu itu hanya simptom bentuknya bisa macem-macem ujung-ujungnya emosi negatif nah negatif itu bisa takut khawatir was-was macem-macem tapi ujungnya itu emosi negatif muncul emosi negatif langsung gitu seserana itu emosinya tapi butuh latihan ini serana sih tapi butuh latihan tapi latihan sangat power serana latih jadi kembali lagi ke prinsip yang tadi di awal ya banyak orang tahu tapi tidak mau melakukannya ya ini masalahnya padahal simpel banget ya simpel banget sangat simpel sekali simpel simpel sekali oke gitu dulu Pak Pembang terima kasih banyak saya bahagia sekali kalau boleh kita simpulkan tadi yang terakhir ya bagaimana cara mengatasi kecemasan secara instan instan ada empat tadi yang pertama adalah kita harus menyadari dulu menyadari yang kedua adalah terima yang pertama oh iya sadari sadari ya sadari betul-betul sadari kita terima yang kedua tadi apa ya syukuri oh syukuri kita selalu mencari apa yang bisa kita syukuri di balik apapun kejadian itu termasuk corona yang ketiga adalah tarik nafas ya terima terima sambil tarik nafas oke kita terima sambil tarik nafas yang keempat adalah oke ketuk ketuk k27 oke semoga ini bermanfaat teman-teman semuanya dan insya Allah sangat bermanfaat amin amin oke gitu dulu teman-teman semuanya oh iya nih teman-teman mungkin ada yang mau nanya Pak Bambang Pak BN kalau saya mau menghubungi Pak BN dimana saya bisa menghubungi Pak BN ini mungkin di FBC ya di Facebook ya Bambang Nugroho temukan Facebooknya namanya Bambang Nugroho oke nanti teman-teman bisa lihat wajah yang ganteng seperti ini ini Fetna kali oke gitu dulu teman-teman semuanya sampai ketemu di kreatif talk berikutnya bersama bintang-bintang tamu yang lain sampai ketemu lagi semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati